Tertarik untuk memulai usaha sate ayam? Mau tau tips sukses bagaimana memulai usaha sate ayam? Simak video ini sampai akhir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel youtube Belajar Berbisnis Peluang usaha sate ayam di rumah untuk bisnis sampingan keuntungannya cukup menjanjikan Sebab makanan dari olahan ayam akan selalu menjadi favorit banyak orang Bisnis sampingan ini juga bisa menjadi pekerjaan pokok Untuk menjual sate ayam, modal yang dibutuhkan terbilang tidak terlalu besar Dengan modal yang kecil, Anda bisa memulai usaha sate ayam ini Asalkan Anda mempunyai niat dan ketegunan yang kuat dalam merintis sebuah usaha Apakah Anda tertarik untuk memulai usaha yang satu ini? Sebelum memulainya, simak dulu tips memulai usaha sate ayam berikut ini supaya laris Yang pertama, riset kompetitor Anda bisa melakukan riset sederhana dengan mendatangi warung-warung sate ayam di wilayah Anda Yang banyak dikunjungi oleh pelanggan Belilah sate ayam mereka Amati bagaimana kebiasaan pelanggan di warung tersebut Misalnya, berapa porsi yang kebanyakan mereka beli Siapa saja pelanggan yang membeli? Apakah keluarga, anak muda, atau pegawai kantoran? Selain itu, Anda juga harus menganalisa cita rasa sate yang mereka jual Misalkan saja, apakah mereka menambahkan inovasi pada menu Ada menu tambahan lainnya, dan harga yang mereka patok untuk satu porsinya Yang berikutnya, lokasi jualan strategis Carilah lokasi strategis seperti di pinggir jalan, dekat pasar, dekat perkantoran, dekat perumahan, atau dekat dengan pusat jajanan kuliner Lokasi jualan sate ayam yang strategis akan menjadi poin penting supaya banyak konsumen yang berdatangan Karena konsumen akan mudah menjangkau lokasi usaha untuk bisa menikmati sate ayam yang Anda jual Jika rumah Anda berada di sekitar lokasi yang disebutkan tadi, tentu akan lebih memudahkan karena Anda bisa berjualan di rumah saja Yang berikutnya, pengolahan sate ayam Untuk mengolah sate ayam harus benar-benar diperhatikan Mulai dari produksi dari bahan mentah, setengah jadi, sampai bahan jadi atau matang yang siap dikonsumsi Untuk proses menjadi sate ayam, Anda harus memperhatikan betul bagaimana sate dipanggang Bara api yang stabil, daging ayam juga harus diperhatikan benar-benar matang, tidak gosong, dan bumbunya pas Yang berikutnya, kebersihan Kebersihan adalah modal utama dalam menjalankan bisnis kuliner Begitu juga dengan bisnis sate ayam ini Mulai dari kebersihan etalase, gerobak, meja dan kursi, pemanggang sate, pisau, peralatan makan dan minum, serta kipas sate yang benar-benar harus diperhatikan Yang berikutnya, promosi Luang usaha di rumah yang menjanjikan dengan usaha sate ayam tidak akan terkenal kalau tidak dibarengi dengan promosi yang kuat Maka dari itu, promosikan usaha Anda dengan membuat spanduk yang lebar dan tulisan yang menarik Selain itu, sertakan juga gambar-gambar menarik yang mengugah selera Sehingga bisa mendorong rasa penasaran orang yang melihat untuk membeli Manfaatkan juga media sosial dan mendaftarkan diri Anda menjadi merchant di jasa ojek online supaya jangkauan konsumen menjadi lebih luas Yang berikutnya, cita rasa Menjaga cita rasa seperti racikan bumbu yang lezat, daging sate ayam yang empuk, serta rasanya gurih dan sedap akan membuat sate ayam yang Anda jual menjadi favorit pecinta sate ayam Berikan juga pilihan sambal kacangnya menjadi pedas atau tidak pedas, mengingat penikmat sate ayam berasal dari semua kalangan Yang terakhir, pelayanan pelanggan Pelayanan pelanggan yang ramah dan penyajian yang cepat adalah hal yang menjadikan pelanggan merasa puas Sebab, membuat pelanggan tidak perlu menunggu lama merupakan poin khusus yang dapat menjadikan warung sate Anda laris manis dan banyak pelanggannya Berikut ini kami sajikan analisa usaha sate ayam menurut bisnisukam.com Terima kasih telah menonton! Analisa peluang sate ayam ini menggunakan contoh variabel dengan bahas 1 kg daging ayam per hari Jadi, kalau dalam sehari sate ayam yang Anda jual menghabiskan 5 kg daging ayam, tinggal dikalikan saja Itulah tips yang bisa Anda lakukan untuk memulai usaha sate ayam yang bisa mendatangkan keuntungan besar Semoga video ini bermanfaat Semangat mencoba dan semoga sukses! Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda Klik subscribe Klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com slash fanpage belajar berbisnis Dan silahkan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!